Salam jurnalisme untuk seluruh sifrasi akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di halaman depan Masjid Noro Ibu yang merupakan salah satu lokasi pelepasan kuliah kerja nyata, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Andalas. Sebanyak 4.300 mahasiswa Universitas Andalas mengikuti KKN PPM tahun 2018. Mereka yang ditempatkan di 169 lokasi ini didampingi oleh 174 orang dosen pembimbing lapangan. Persiapan untuk KKN ini paling yang harus disiapin itu progres sama barang-barang yang perlu di bawah. Terus juga kalau misalkan kita beriksa, paling yang paling penting itu membantu-bantu. Kalau dari DPL kita kan sudah diarahkan ya dari KKN sendiri, sudah ada tabel-tabel persiapannya ini yang harus dipersiapkan, tanggal sendiri berangkat jadi lebih enak gitu ya. Oh kendala mungkin gini ya, ada kendala misalnya di kami selalu gitu ya, mungkin apakah kurang koordinasi antara pemerintah di sana atau di bawahnya ya. Jadi misalnya masalah perumahan ya, masalah perumahan. Kadang-kadang kita ada di perumahan, eh tahu-tahu belum siap gitu. Pemberangkatan peserta KKN kali ini tersebar di beberapa titik, mulai dari lapangan Pramuka Unan, Halte Fakultas Mupa, halaman Masjid Nurul Ilmi, di depan PKN Unan, sekitaran Gerbang Unan, hingga Sendik Pasar Baru. Sarapan yang kami untuk PKN tahun depan itu pengennya pihak Unan memfasilitasi minimal transportasi untuk menuju ke daerah tempat KKN. Terus adanya bagi KKN yang tempatnya adanya proses transparansi dana dan alur pencairan dana yang jelas, sehingga dana untuk KKN tempat ini dapat digunakan secepatnya. Selamat menjalankan KKN, semoga berjalan dengan lancar dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan di tengah kehidupan bermasyarakat. KKN dan Nurul Fatima, dari Padang, Sumatera Barat, dua portas untuk jenta anda.